Orang yang menyukai bonsai, itu termasuk orang seni. Jadi, menyukai sesuatu yang bisa diolah atau diproses. Barang yang sekiranya kurang bagus, bisa menjadi bagus. Barang yang biasa, bisa juga menjadi luar biasa. Nah, inilah saat ini saya sedang berburu bahan bonsai. Saat ini serut. Yuk, saksikan, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di alam liar. Tentunya, seperti biasa, sedang mencari bahan bonsai. Tempatnya, seperti ini. Nah, tempatnya seperti ini. Saya kira ini saya sedang mencari. Serut ya, kalau ada. Nah, ini banyak serut. Ini kayaknya bagus ini. Nah, ini kayaknya bekasnya di... ...dongkel orang lain juga ini bekasnya. Nah, kira-kira masih ada pilihan yang bagus pakai ini. Waduh, banyak semut. Ini bergerombol. Ini poros utamanya yang mana ini? Bergerombol. Satu batang apa? Banyak batang. Kita cari yang mana ini pilihan-pilihannya. Kita milih lagi. Meskipun kecil, yang penting pangkal akarnya itu bagus. Saya ambil. Ini kayaknya lumayan bagus ini. Lumayan lah ini. Oke, kawan. Kita mau ambil yang ini. Ya, ambil aja yang ini. Bagus ini. Kita potong sampai sini aja. Nanti bagus ini jadinya. Kita ambil. Rumah, dimanapun berada. Saat ini kita sedang mau melakukan eksekusi. Dongkel. Serut. Nah, ini yang akan saya dongkel. Ini sebentar lagi. Kan kita dongkel menggunakan alat ini. Nah. Ini yang saya lakukan. Oke. Segera kita Dongkel aja. Sudah tercabut. Dongkelannya. Ini. Ini. Nah. Bagus kan. Nah. Ini dari batang sini. Sudah membentuk seperti ini. Nah. Ini nanti kita tinggal. Kira-kira potong segini lah. Kita segini. Oke. Ya. Gini. Oke kawan. Sekian dulu. Yo. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yo. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye. Bye. Bye.